Kementerian Keuangan memastikan akan tetap mensubsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis premium. Wakil Keuangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sesuai dengan perpres nomor 117 tahun 2021 premium diberikan subsidi baik premium yang dipakai langsung masyarakat maupun RON 88 yang digunakan sebagai campuran untuk pertalait. Suahasil memastikan bahwa BBM jenis premium tidak akan dihapus namun kemungkinan akan hilang secara alami mengikuti permintaan masyarakat. Tahun ini anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 sebesar Rp134,02 triliun atau naik dibandingkan dengan Outlook 2021 yang sebesar Rp128,5 triliun. Arahan kebijakan subsidi ini ditujukan untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi untuk minyak tanah dan LPG tabung 1 kg. Sampai jumpa di video selanjutnya.